Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu berhubung juru bicara kami, saudara Aimin, teh tidak bisa hadir karena dia teh kena penyakit SARS Jangan-jangan dia luar nanti lagi Penyakit saatnya geningan berbahaya, ibu-ibu, bapak-bapak Pernah dengar geningan di Beijing teh banyak yang meninggal ya Ada enam orang apa-berapa gitu ya Ini disuruh pendatuk, ngomongin penyakit, sambutan Ini juga sambutan, penyakit juga penting Ini geningan yang saya dengar ya, katanya obatnya teh apa gitu ya, mesti dimakan ya Nauan kan? Ya, mana sih lu ngomongin penyakit kayak dokter Ya, di nggak apa-apa, orang penyakit penting kok Iya, tapi kan ini sambutan belum mana sih Pidakto, bukan ngomongin penyakit Aimin gimana Aimin? Tambah parah Tau nggak, waktu kemarin kan badannya yang panas Sekarang... Apa itu nye? Itu nye apa? Apa sih apenye? Itu nye panas juga Itu nye panas juga? Iya, aku tau Itu nye Itu nye Aku tau Pokoknya itu nye panas deh Ayo tau pokoknya Ayo kan udah mendeteksi Sekarang pinjem hape Buat apaan? Tepon Ayo cepetan Ayo cepetan Ayo disona Ayo maluk Maaf Maaf Bang Aik Semuanya beres Segera berangkat Ya Iya Kalau ada yang kurang berkenan atas kedatangan kami Tentunya kami mohon maaf yang sebesar-besar Hei Hei Perisik kok lagi pidato Gimana sih? Hehehe Mohon maaf Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim ya Ashadu Alla illaha illallah wahdahulah syarikallah wa ashadu anna Muhammad dan abduhwarasulullah kalau ketemu hajar aja jangan terganggu dong kita kan mau ajar akadika ini masuk ngomong aja bisa gagal nih iya iya terus ya Pak Bapak kepada bapak-bapak ibu-ibu hadirin sekalian wabila khusus kedua mempelai yang berbahagia pertama-tama kita panjatkan bunyi dan sungur kehadiran Allah subhanahuwata'ala Om Ki diam dong ini kan kita lagi pembukaan tau lu kalau bisa diam amat sih lu eh Pak kita kalau mau marah lagi bagian ayat Pak eh silahkan aja uh lu Assalamualaikum Mas Doni keserupan kenapa tanda keserupan Mas Doni keserupan kenapa tanda keserupan narwayangnya kata arwah ayangnya Doni harus kawin sama Casey iya Casey arwah ayangnya bilang Casey harus kawin sama Doni kalau enggak Doni harus kawin sama mamanya Aduh serem amat aduh Casey gak mau ikut-ikuta tanda Om mendingan tanda sama Om langsung aja hubungannya sama Papa di mana Papanya Papa lagi di rumah Ujo lagi ngawinin ongki sudah missh ver玉angnya ayuh kita tidang bisz Wizard ayuh mayuh ayuh madam ayuh ayuh mayuh ayuh mayuh Kita belum berbicara sebelum ini. Kita belum berbicara. Apa-apa lagi? Kalau dia kenal dengan kita? Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la syaringa la... Aaaaaaaah! Hei, jangan ngeganggu. Orang lain akan nikah. Aku ngeganggu. Gimana sih? Tidak. 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 Astagfirullah. Ini mau jadi nikah nggak sih ini? Lupa nye. Tidak. 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 Ini mau nikah. Ya. Terus. Terus. A'udhu Billahi wina syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah inahhmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'wfiruhu. Wa na'udhu Billahi min sururi anfusina wa min sayati amalina. Apa kamu dah? Ma'ayahdillahu falamudillalah wa mayyudil falamudillalah wa mayyudil falamudillalah. Iya mamanya Doni. Jangan nangis-nangis dong. Ntarau kibata lagi nih kawinnya. Konsentrasinya nih buat ijab kabur. Doni keserupan pak. Apa sih ibu ini? Saya lagi ngawinin anak. Ibu nggak ngeliat ini. Ini keserupan orang. Ini apa pembunuh. Ya nantilah urusannya nanti udah mau kemasukan. Aduh ada lagi yang ngeganggu mau akad nikah ini. Kak nggak bisa diam. Kam. Iya pak ini mengganggu terus nih nanti bu. Tapi kata Arbahnya Doni harus nikah sama guys sih. Ya terserah lah ibu. Ibu. Ibu cicin gue ibu. Tapi ibu Doni keserupan iya. Iya berisik kamu sih. Iya enggak tahu anakku mau kawin. Tapi Doni keserupan. Iya terserah. Pak langsung ijab kabur lagi. Langsung ijab kabur. Iya enggak usah diterusin. Ijab kabur lagi lo langsung. Anak gue mau kawin. Ntar 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 ntar. Iya pak ijab kabur pak. Ijab kabur. Ijab kabur. saya nikahkan dan saya kawinkan Siti Komaria binti Muhi wali Bapak Muhi yang telah mengizinkan dan mewakilkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Lilis binti Ahmad dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai salah kamu nikah sama Siti Komaria Pak Amen Pak Amen ini kesurupan eyangnya Pak Amen sudah diam semua deh tapi dia puluh ayamnya dulu kami sama kesih Duih Mari kita mulai saudara ongki bin Law Amen saya nikahkan dan saya kawinkan Siti Komaria binti Muhi wali Bapak Muhi telah mengawakilkan dan mengizinkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Lilis binti Ahmad dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai Pak Nengmastilah Siti Komaria gua udah bilang Siti Komaria apa yang ada nih bukan sama Lilis nikahnya sama Siti Komaria Oh goblok banget sih lo kek tuh Siti Komaria bukan Lilis Pak lagi Pak Ongki ini yang terakhir saya nikahkan ya saudara ongki bin Law Amen saya nikahkan dan saya kawinkan Siti Komaria binti Muhi wali Bapak Muhi yang telah mewakilkan dan mengizinkan kepada saya untuk menikahkannya dengan mas kawin seperangkat alat sholat dibayar tunai saya terima nikah dan kawinnya Lilis binti Ahmad dengan seperangkat alat sholat dibayar tunai Bukan sama Lilis sama Siti Komaria kamu nikah Enggak mendingan Ongki nggak usah kawin Orang guru Ongki tuh ngajarinnya kayak gitu guru tuh nggak pernah salah Nggak terserah itu kan dari guru ini kan dari KUA Enggak Bapak yang salah Guru Siti yang salah Ongki juga punya catatan Bogem aja Pak bogem Ceburi ke sumur Oke Itu kan Lilis sekarang kamu tersama Siti Komaria Enggak guru bener lagi eh Gimana nih Ongki udah beres Oh Tunggu 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 Bo Pak 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 Ongki penuhnya kabur Gimana Lu Iya Lu bener bener eh Rohaye lo ketelaluan banget, bikin gue gila nih wah bayang Aimin udah gila eh Bang Aimin, apa ya? gimane nih, ongki kan ngucapin ijab kabulnya sesuai sama ajaran guru tapi penggulunya bilang ga asah, gimane nih iya, sah sah sah, lu berdua kawin sah sah sah, gua saksi lu berdua pergi bulan madu sana pergi, 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 gua tau jawab asik, asik si Umbun ga kenalin gue, si Umbun wah bener-bener gila nih Bang Aimin iya, emang gua gila yaudah deh, sekarang ayo kasih tau deh ke semua orang ayo sumpah deh, kalo Bang Aimin kagak jadi kena SARS batak kena SARSnya ya gausah gausah, emang gua SARS, ha? SARS, puas lu wah yang punya rumah, sekarang boleh keluar yang kena SARS udah kabur he he penganternya udah kemana? udah yang cabut loh, bulan madu bulan madu? dia ijab kabul aja belum becus, itu belum bener gimane mau bulan madu? eh, sembarangan aja no katanya penyakitan SARS, udah sah dia jadi saksinya bang gimana anak kita bang, Siti gua juga kagak tau ini kalo si Siti sampe di jebol sama si Ongki itu dosa, jinah nebuk, tu. gua ga tangkap si Ayimin ngebrantakin pesta anak gua sendiri padahal dia sendiri yang ngerancang Akan tumbuhan Kang aduk Aduh, aja si sampe Pisang Kang udah ngekuat kau jadi mau lu apa? digonom Kang Masya Allah, strive gua capek kan Cice di sini kuliarnya kemana-mana aja jadi batu sekarang kita istirahat bentar ya habis itu Mun lu rumahnya si Muhi ya lu jagain kalau si Aimin udah kalau kagak ada disitu baru kita lanjutin akad nikah sana ah kagak mau Mun kagak mau kesono kagak ngeliat tuh idungnya korengan itu ngikutin Mun mulu oh gak jijih Mun ngatnya ih iya iya kasihan si Mun, Mun tuh takut banget tuh jijih ya eh Kang kalau Aci bilang mah mendingan tungguan si Muhi nanti Muhi juga ngelepon kesini tunggu berita dari dia aja yaudah sih kalau gitu kita belan menu nya mau kemana? rencana ongki sih mau ke Prancis tapi kita di Indonesia aja dulu ya nyetepin angkut ayo Pak Bu kenalin ini istri ongki namanya Siti Komaria Siti iya oke dong abis sukses ucapin ijab kabul terus abis ini mau pergi bulan madu lah abis ijab kabul biasanya resepsi dulu kok udah ke bulan madu? iya resepsi sih belakangan yang penting bulan madu ibu gak terlalu muda jelat yaa ibu gak terlalu muda jelat yaa hehehe hehehe ibu bisa ada kesitu nih ibu 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 kenapa lagi? suami ibu kemana? nah itu dia kabur gak tau nyasar kemana makanya saya nenteng-nenteng sendiri ini sekarang gimana pak Emen? kenapa bu? kata kesih semua masalah diserahin sama pak Emen apanya yang diserahin sih bu saya gak ngerti bu itu yang tadi disana saya bilang disana dimana bu? orang saya tadi lagi akad nikah ibu ngegrecokin mana saya denger dong bu coba ibu cerita lagi coba kenapa bu? itu mengenai doni yang kerasukan arwah heyangnya terus? kata arwah heyangnya doni harus kawin sama kesih kalo enggak kata arwah heyangnya doni harus kawin sama saya kan gak mungkin hehehe 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 wah saya musuh jawaban apa bu? ini mana coba? tolong tolong sebentar ya tolong abang dulu dong pekekepekepeke gimana pak Emen keputusannya udah ada ursat ibu besok aja ini mau ngawinin anak eh Min lu jangan ke rumahnya si Muhi lu disini aja mau kita berangkat yuk kenapa nggak 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 gue gak mau ikut kenapa hidup tangkorengan itu dia mau pulang aja deh ya terserah lu saya main gimana masalahnya kapan diputusin ibu besok aja dong bu saya kan mau akad nikahin anak saya gimana sih ya di pulang lagi bu ada apa ya kaya sih tau dah kaya sih si botak, si rohaye emang keterlaluan banget sama Bang Ae dosa apa Bang Ae sama dia sampe ngegosipin ke semua orang Bang Ae kena SARS semua orang kok cara kacir dikawainannya Ongki dan Bang Ae juga gak tau deh tadi Bang Ae ngomong apa di sana gimana nih kayak sini gimana kabarnya sekarang ya gini-gini aja Bang Ae enggak maksud Bang Ae hubungannya sama Doni gimana ya gimana ya kagak ada kagak ada dari dalam hati gitu kayak sih lu jadi perempuan kagak boleh begitu amel laki masa perasaan orang dimain-mainin digantung-gantung begitu lu kalo mau mau ngomong kalo kagak kagak kudu jelas setelah kesih pikir-pikir kayaknya pendapat Bang Ae Min tentang sebuah perkawinan itu berdasarkan dari materi dan mapan gak bener deh Bang Ae maksud Casey apa karena segalanya kalo emang lahir dari dalam sini dibulai dari nol juga Casey kagak ape-ape jadi menurut Casey Bang Ae kenapa harus ngejauh dari Casey kalo cuma gara-gara ini ngomong-ngomong bulan madunya kemane? hotel Indonesia lah salah ini jurusan bambu hapus eh Ongki gimana sih? maaf ya Siti sayang Ongki memang udah tradisi naik angkut salah pir kiri pir terlihat ini niwih ngeberang aja yuk nge tau kok jalan motong eh ngeberang vikt itu kan belum jadi kemudian ngeberang aja nggak apa-apa yuk kakak 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 akhirnya akad nikah bisa dijadikan kakakak apaan yang mau dikeluarin men Penganternya udah pergi bulan madu Hah? Bulan madu? Gimana bulan madu? Kawinnya aja belum sah Iya Tapi kata yang penyakitan sales tadi Mereka akad nikahnya udah sah Jadi mereka langsung kabur Aduh, aku malah mau kecolongan Di hotel mana? Bulan madunya Kan, orang kita susul aja yuk Yang mana gua tau Orang kaburnya aja kagak bilang-bilang Gimana sih? Kita nyusulnya kemana dong, Cik? Ya, ntar Kau ngebol, bagaimana nih? Capek banget, Cik Capek ya sayang ya Lih, kita ke taksi aja deh Ayo lo, ayo ya Tipat jahil lo ya Bener-bener lo Nururin babe lo Eh Orang lah Disuin Si Apa? Si Aimin kenasar segala Sampe Kayunan si Ongki berantakan gara-gara lo Lagian si Ongki Pake minta kawin segala Kenting bisa lagi ngomong hijab kabulnya Itu kan namanya Ngabis-ngabisin biut nyanyi Lagian, babe juga ngapain tuh Nakotakitin nyak Ape kejajaran begitu Haa Lo belum tahu sejarahnya Gimana dulu babe dapetin nyak lo Nyak lo dulu tuh paling takut Lihat orang hidungnya korengan kayak gini Terus babe tolongin Babe tonjok Orangnya kabur Terus nyak lo jatuh cinta dia Babe Sekarang Kalau nyak lo lihat Orangnya korengan kayak gini Pasti nyarin babe lagi Wah Tempon nih Temponnya si Nyak Siapa nih? Wah jajannya pacaran lagi nih Halo Lohaye Nyak lagi ketakutan nih Nyak lagi numbang telepon di rumahnya Pak Sob Lo dimane? Eh si Nyak Di rumahnya Hah? Lo di rumah? Eh ketahuan dong sama babe lo Kalau kita kagak ke Inggris Nyak tenang aja Babe udah ke Inggris Kan pasportnya udah beres Barusan lo berangkat Apa? Babe lo ke Inggris? Udah nyak pulang aja sekarang ya Iya 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 Udah nyak pulang sekarang ya Yut Be Ma Sekarang ayo atur lagi ya sandiwaranya Ma Apa lagi nih ceritanya Ma Kayaknya misalnya hotel ini bukan hotel Indonesia Baca Tadi Situ tuh baca di depan tuh udah tulisannya RR nya tuh Radin Radin Oh gak salah Ya Manusah Maafin ya Siti sayang Emang udah tradisi Ongki Salah naik angkot Salah masuk hotel Ya Tapi gak apa-apa deh Yang penting ada kamarnya ya Yuk Minat juga Mbak Ongki kan Lagi bulan madu Iya Jadi mau check up Mau check up? Emang ada penyakit? Pasti salah masuk Disini hotel bukan rumah sakit Eh iya Ki Check up mah kalo kita sakit Kita mau check in Adi Ho Kan Gimana kalo si Siti di jebola masih Ongki Kemalamun pelendom Kan kemana lu? kemana nyusulnya kemana lu pikir Jakarta kecil apa gue suruh jalan keliling gitu ya si Atang di ma batur di gerewekan ya mau juga nggak pakai udah capek begini tapi sayang ya coba tempat tidurnya tingkat kalau tingkat kan capek di atas bisa kebawah deh sekali lagi nih ya ongki minta ongki minta diarahin dalam bulan madu ini karena biar bagaimanapun juga Siti kan lebih berpengalaman dari ongki Siti udah empat kali memainkan pukulan gong iya iya bawel amet sih eh bukannya cerewet tapi Siti sebelum kita memainkan bulan madu kita kan kita harus mandi dulu membersihkan noda-noda yang ada di sekitar kulit kita dan debu-debu yang ada di muka-muka kita ya udah mandi bareng yuk eh jangan biarlah rahasia kita nanti terbuka di atas tempat tidur jangan di kamar mandi nah sekarang suit ya siapa duluan yang mandi eh ongki menang berarti ongki duluan mandi ya gue pergi aja deh gak betah gue disini gue ngambil ke tanah lagi eh panik eh panik ke jalan tol ye suruh Aye bebannya nih Ari berat banget belum lagi nya di uber-uber lagi tuh sama orang yang hidunya orengan belum lagi si Aimin udah tau kena penyakit SARS pake nular-nularin lagi ke orang capek banget deh nih Ari ya beban pertama sudah lewat bang Aimin tidak terkena penyakit SARS itu cuman karangan Aye aja oh jadi lo ngebohongin Nya pantes kelakuan lo sama kayak babel lo tukang ngebohongin kenapa lo kagak ikut babel lo aja ke Inggris ya kagak boleh ngomong kasar sama Aye yang hidungnya korengan tuh masih di warung depan no tinggal aja panggil aja nih eh jangan 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 yaudah nyesel banget deh mesti ngebohongin babel lo coba kalo jangan ngebohong babel lo pasti tuh orang yang hidupnya korengan tuh udah dihajar sama babel lo Tuh Aye kira-kira babel lo udah sampe dimane ya hmm kayaknya sih belum nyampe Inggrisnya nih hari gini sih masih di atasnya Malaysia emang Nabi sih ya kagak waktu itu kan sebenernya babel udah minta maaf sama Nya dia udah ngaku kalo dia ngebohongin Nya tapi sekarang juga Nya pengen minta maaf sama dia soalnya Nya juga udah ngebohongin babel lo kan taunya dia kita ke Inggris taunya kita parkir dari rumahnya Aimin terus gila teleponin dong hmm iya deh ya udah nyambungnya tinggal ngomong aja yang bener lo tohon perasaan kagak lo pencek lo bisa nyambung iya dong halo 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 mun sayang abang abang dimana abang ada di belakang ah 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 eh gak bisa mun kita kan udah saling memaafkan ah ya tapi maaf kamu sih di atas kertas mun kagak mau kalo ngomong doang abang suka ngebohong juga pokoknya abang harus gue perjanjian di atas kertas segel isinya abang janji abang kagak ngebohongin mun lagi abang harus ngikutin semua kemauan rohaya ya iya deh pokoknya sama abang ikut aja deh ibarat jualan rokok ya sesuai bandronnya mun ha 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 iya iya mengatasi okay klik ajan nih okay oke klik ajam nih udah siap Sinti ahahah kenapa ketawa kayak bunci kaleng bang ah apaan bunci kaleng Siti sadar, Siti ini suami Siti Ongki tersinggung Ongki ngerasa harga diri Ongki diinjek-injek Siti udah melanggar HAM, tau? Pokoknya tidak ada jalan lain Ongki minta cerai, langsung talak tiga Gak ada satu dua lagi Kita pulang masing-masing aja Ongki kasih Siti ongkos seribu lima ratus Buat dua kali naik akot Hah? Seribu maratus? Kaga cukup, jaman sekarang mah Sepuluh ribu deh Nah, awar lagi Oh, belum taksiin Eh, bangunnya pasar loa Babero Jali, pokmun amero haye Gimana? Apa ada perubahan atau tambahan pasal-pasal? Sekarang babero Jali silahkan tanda tangan Sekarang empau mun yang tanda tangan Sekarang rohaya yang tanda tangan Nah, setelah itu Berdasarkan pasal 5 ayat 2 Dan setelah ditanda tangan di perjanjian ini Rohaya ingin mengajukan permintaan Kepada kedua orang tuanya Dan itu harus dikabulkan Hei, gua mau pidato Bukannya mau tanda tangan Baik, baiklah, menurut pasal 5 ayat 2 Baiklah, menurut pasal 5 ayat 2 Aye minta kedua orang tua Aye Melawan Aye ikut main bola Pakai baju bola Seragam bola Rambut digundulin Pakai jambul depannya Kaya Aye Kaya Aye